Program peremajaan armada bis milik Sudirotungga Jaya, yang sempat menjadi trending di jagad Bismania Indonesia, pada beberapa hari yang lalu, hingga hari ini masih menjadi perbincangan yang sangat hangat, di kalangan Bismania Indonesia. 25 sasis bis Mercedes-Benz 1526, milik perusahaan otobis Sudirotungga Jaya, kini sudah berada di karoseri Laksana, untuk dibalut bodi bis terbaru. Hasil karya karoseri yang berpusat di Ungaran, Provinsi Jawa Tengah ini. Berita yang sebelumnya hanya rumor yang santer beredar, akhirnya memang secara resmi telah diumumkan, bahwa 25 bis terbaru milik Sudirotungga Jaya nantinya, akan berbalut bodi bis legacy SR3, yang baru akan resmi di launching 3 minggu yang akan datang, pada ajang perhelatan Gias 2022, di Serpong, Tangerang Selatan. Dua hal yang akan sangat menguntungkan kedua pihak, di mana momen yang bertepatan dengan acara rilisnya bodi bis terbaru dari karoseri Laksana ini, dan bodi bis terbaru tersebut, langsung disematkan kepada bis-bis milik Sudirotungga Jaya. Walaupun kemungkinan ada perusahaan otobis lain, yang menjadi pengguna pertama, dari bodi bis legacy SR3, namun dapat dipastikan, bahwa Sudirotungga Jaya, akan langsung menempati posisi paling atas, sebagai pemilik bis dengan bodi legacy SR3 terbanyak, ketika 25 bis milik Sudirotungga Jaya ini, akan dirilis pada bulan Oktober mendatang, dan mengaspal di atas tol Transjawa. Mengenai sedikit bocoran desain dari legacy SR3, desain manajer dari karoseri Laksana, Bapak Khusri Rin atau yang biasa disebut Mas Ririn memberikan gambaran, jika bentuk dari bodi bis legacy SR3 ini, nantinya akan tampil jauh lebih menarik, jika dibandingkan dengan tipe bodi SR2, yang saat ini sudah sangat banyak beredar. Mas Ririn menjelaskan, bahwa tampilan desain dari bis tipe SR3 akan terlihat jauh lebih menonjol, dan akan lebih kuat karakternya, dengan detail di salah satu bagian bis, yang akan benar-benar terlihat lebih agresif. Hingga hari ini, banyak kalangan bis mania, yang sangat penasaran dan menebak-nebak, bagaimanakah perkiraan bentuk dari desain bodi bis legacy SR3, yang akan dirilis oleh karoseri Laksana ini nantinya. Pihak Sudirotunggajaya sendiri, memang sudah mengeluarkan investasi yang cukup besar, pada program peremajaan armada bisnya kali ini. Kehadiran 25 bis terbaru Sudirotunggajaya, dengan balutan bodi bis SR3 nantinya, sudah jelas akan semakin meramaikan hasanah dunia perbisan di Indonesia, maju terus moda transportasi bis tanah air.